Assalamualaikum teman-teman, seperti biasa, sebelum mulai Mimin mendoakan semoga teman-teman semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Oke, kali ini kita akan melanjutkan Martial Master Persi Nopel bagian 237 bagi yang baru bergabung, selamat bergabung. Dan bagi yang belum subscribe, subscribe dululah agar Mimin tebah semangat lagi nih bikin videonya. Oke, kalau sudah kita langsung masuk ke isi ceritanya. Sudah kuat lagi, ditambah formasi ini sepertinya menyerap kekuatan sejati di tubuhnya. Pria tua, mengapa formasi ini terus-menerus menyerap kekuatan sejati saya? Ucap gepeng dengan marah, sesaat berikutnya semua orang mencoba menghentikan serangannya. Akan tetapi, tiba-tiba ekspresi semua orang semakin pucat. Mengetahui formasi ini terus-menerus menyerap kekuatannya. Apa yang terjadi? Mengapa saya tidak bisa menghentikan ataupun keluar dari formasi ini? Ucap semua orang berteriak dengan marah. Jangan khawatir, formasi pengorbanan Liu He memang seperti itu. Jika formasi larangan ini telah hancur, formasi pengorbanan Liu He ini secara otomatis akan berhenti. Jawab pria tua itu sambil membuat segel formasi lainnya. Orang tua cepat hentikan formasi Liu He ini. Ucap gepeng dengan sangat marah. Walaupun dia bukan seorang master formasi, dia tahu bahwa ada yang aneh dengan formasi ini. Pria tua ini jelas tidak ingin menghentikan formasinya. Di sisi lain, Qin Chen, dia tidak melakukan apapun. Dia berpura-pura tidak bisa melepaskan diri. Pura-pura ikut terjebak dan pura-pura kesakitan. Setelah formasi itu terus berlangsung, gepeng dan yang lainnya nampak sudah tak kuat lagi. Formasi pengorbanan Liu He ini menyiksa mereka semua. Sesaat, gepeng langsung menghentam tangannya sendiri. Terlihat, gepeng lebih suka menyakiti dirinya sendiri untuk bisa keluar dari formasi itu. Melihat tindakan gepeng, pria tua itu langsung mengaktifkan formasi lainnya. Dan beberapa formasi itu bergabung, lalu terciptalah sebuah formasi yang lebih kuat dan menyelimuti mereka semua. Diketahui, pria tua itu bernama Qi Yu Geng. Setelah formasi yang baru itu tercipta, Qi Yu Geng lalu berkata, Di bawah formasi orang tua ini, apakah kamu masih bisa melawan? Mendapati hal itu, Peang yang sudah nampak tidak kuat lagi. Peang, dia mengeluarkan sebuah jimat. Di saat jimat itu digunakan, sebuah gelombang energi langsung meledak. Dan, BOOM! Setelah ledakan, formasi pengorbanan Liu He seketika hancur dan semua orang terpental. Tak ku sangka, kamu memiliki jimat tingkat 6 yang benar-benar bisa mematahkan formasi saya. Ucap Qi Yu Geng sambil menyekat darah dari mulutnya. Menatap Peang dengan dingin, lalu berjalan menuju ke arah Peang. Ku Yun Ji ini adalah milik saya, saya yang pertama menemukannya. Dua formasi sebelumnya juga adalah buatan saya, dan kamu bocah. Master formasi macam apa kamu? Bahkan tidak menyadari formasi saya sebelumnya. Ucap Qi Yu Geng sambil menatap Qin Chen dengan rendah. Lalu, Qi Yu Geng mengeluarkan sebuah pedang, berjalan menuju Peang dan yang lainnya dengan niat membunuh. Gepeng, Peang, wanita itu, dan Peng Tian, keempatnya meminta belas kasihan, memohon-mohon kepada Qi Yu Geng untuk tidak membunuhnya. Sesaat, Qi Yu Geng merasa ada yang aneh, keempat orang itu selain Qin Chen telah memohon dan berlutut kepadanya untuk tidak membunuhnya. Akan tetapi, Qin Chen nampak diam saja. Mereka semua memohon belas kasihan kepadaku. Mengapa kamu tidak memohon seperti mereka? Ucap Qi Yu Geng sambil menatap heran ke arah Qin Chen. Mengapa saya harus meminta belas kasihan darimu? Ucap Qin Chen sambil berdiri dengan santai. Apakah kamu tidak terluka? Ucap Qi Yu Geng yang nampak heran. Keheranan juga muncul di mata Gepeng dan yang lainnya. Anak ini jelas hanya berada di ranah suan. Anak ini juga berada di dalam formasi bersama kita. Dan juga diledakan oleh jimat. Mengapa anak ini tidak terluka sama sekali? Gumam Gepeng yang nampak tidak percaya. Ternyata kamu sebelumnya hanya berpura-pura. Tapi mengapa? Mungkinkah kamu ingin mendapatkan Ku Yun Ji? Ataukah kamu ingin menyelamatkan mereka? Ucap Qi Yu Geng bertanya kepada Qin Chen sambil membuat segel formasi lagi. Dia saat ini sedikit waspada kepada Qin Chen. Qin Chen pada saat ini tidak berpura-pura lagi. Saya hanya ingin mengambil Ku Yun Ji. Saya juga berterima kasih berkat kamu. Saya tidak perlu repot-repot membunuh keempat orang itu. Ucap Qin Chen. Formasi yang dibuat Qi Yu Geng sebelumnya telah terbentuk dan langsung menyerang Qin Chen. Namun sebelum bisa menyerang, tiba-tiba Qi Yu Geng terperangkap dan terkurung di dalam formasi Qin Chen. Keterkejutan terpancar dari wajah Qi Yu Geng. Kamu, kamu bukan master formasi peringkat 4. Siapakah kamu sebenarnya? Ucap Qi Yu Geng yang dipenuhi dengan ketidakpercayaan. Gepeng dan yang lainnya juga terkejut. Mereka tidak menyangka anak ini dapat dengan mudah mematahkan serangan Qi Yu Geng. Bahkan formasinya dapat mengurung Qi Yu Geng. Pada saat ini, Qi Yu Geng, dia terkurung di dalam formasi Qin Chen dan tidak bisa keluar. Nah, cepat keluarkan saya. Biarkan saya pergi dan saya akan memberikan semua barang-barang saya kepadamu. Ucap Qi Yu Geng sambil terus mencibir di dalam hatinya. Nah, melepaskanmu, jangan mimpi, kata Qin Chen. Setelah mengatakan itu, sebuah serangan terus-menerus dilancarkan Qin Chen, langsung menargetkan Qi Yu Geng. Niat pedang yang kuat terus menghantam Qi Yu Geng. Dia mundur beberapa kali, wajahnya nampak mulai pucat. Kekuatan formasi Qin Chen ini sangat menakutkan, bahkan lebih menakutkan daripada formasinya sendiri. Melihat ini, Gepeng dan yang lainnya juga sangat terkejut. Kekuatan Qin Chen jauh melebihi ekspektasinya. Pada saat ini, Qi Yu Geng nampak sangat berusaha mengeluarkan semua keahliannya agar bisa keluar dari formasi Qin Chen. Mendapati hal itu, Qin Chen langsung menampilkan labu hitam sekelompok serangga api yang menakutkan keluar dari labu hitam itu. Dan langsung menyerbu ke arah Qi Yu Geng. Melihat sekelompok serangga hitam yang mengerikan, yang tak terhitung jumlahnya, menyerbu ke arahnya. Qi Yu Geng nampak sangat ketakutan, dia menebaskan pedangnya ke arah serangga itu. Namun itu tidak berepek apapun. Dia juga memacu kekuatan sejatinya, namun kekuatan sejatinya juga malah ditelan oleh serangga itu. Di bawah ancaman serangga itu, dia sangat ketakutan. Dan di saat dia sudah tidak punya cara lain lagi, bocah hentikan seranganmu, kalau tidak kita akan mati bersama. Teriak Qi Yu Geng nampak putus asa, namun jelas Qin Chen mengabaikannya. Lalu, Qi Yu Geng membuat sebuah segel formasi. Sebuah formasi hitam terbentuk. Formasi ini langsung menjerat gepeng, peyang, dan dua lainnya. Esensi darah mereka diserap oleh formasi hitam itu. Jeritan kesengsaraan terdengar, dan mereka berubah menjadi mayat yang kering hanya tulang. Di sisi lain, esensi darah Qi Yu Geng juga diserap, nampak hanya tersisa tubuh yang kering. Bocah, kita akan mati bersama, ucap Qi Yu Geng dengan nafas terakhirnya. Dia pun menjerit, matanya melotot, dan ia pun seketika tewas. Setelah menyerap banyak esensi darah, formasi itu berubah menjadi sesosok kerangka hitam bergerak menuju Qin Chen. Mendapati hal itu, Qin Chen membungkus dirinya dengan teratai api iblis King Lian. Dan juga memblokir kerangka hitam itu dengan semut pemakan ki dan juga serangga api. Bahkan, garis keturunan gunturnya juga dikeluarkan. Namun, kerangka hitam itu masih dapat menerobosnya dan menghancurkan pertahanan Qin Chen. Wajah Qin Chen sedikit pucat di saat kerangka hitam itu akan menghisap darahnya. Tiba-tiba pedang karat misterius muncul aura panas keluar darinya. Kerangka hitam itu nampak takut dan dengan panik keluar dari tubuh Qin Chen. Namun, pedang karat misterius langsung menghisap kerangka hitam itu. Melihat hal itu, Qin Chen nampak terkejut. Dia memegang pedang karat misterius dan terus melihatnya. Namun, dia tidak menemukan apapun. Akan tetapi, karat pada pedang itu samar-samar nampak lebih cerah. Nampaknya, pedang karat ini tidak sesederhana kelihatannya. Ucap Qin Chen dan langsung menyimpan kembali pedang karat itu. Lalu, Qin Chen mengambil cincin penyimpanan gepeng dan yang lainnya. Kemudian bergegas ke arah Koyunji dan memetiknya. Koyunji dan beberapa yang lainnya. Terima kasih telah menonton!